Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Pentadbiran Perdana Menteri, Datu Seri Anwar Ibrahim dianggap tidak berpegang kepada kedaulatan undang-undang atau rule of law apabila melantik seseorang yang sedang berdepan kes mahkamah sebagai timbalan Perdana Menteri TPM, kata Tun Dr. Mahadir Mohamad. Tun Dr. Mahadir Mohamad berkata, Tindakan Anwar melantik Presiden UMNO Datu Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai TPM adalah sesuatu yang janggal dan tidak memungkinkan usaha kerajaan membersihkan negara daripada gejala rasuah dan kleptokrat. Ya betul belum dihukum, tetapi orang ini sudah dihadapkan ke mahkamah. Kalau kita ada orang sebegini jadi pemimpin, akan rosaklah negara kita. Saya berpendapat, kalau kita nak bersihkan negara kita, tidak boleh pilih orang yang semua orang berpendapat, dia seorang yang melakukan jenayah. Jadi saya hairan bagaimana Anwar boleh pilih orang ini walaupun dia pemimpin parti, tetapi dia menghadapi tuduhan di mahkamah, ia betul tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Tetapi, kalau dia dihadapkan dengan satu-satu kes itu, sudah menunjukkan dia Ahmad Zahid tidak layak jadi pemimpin, katanya ketika melancarkan buku 40 Tahun Dasar Pandang Ketimur di Ibu Negara hari ini. Beliau mengulas, penubuhan kerajaan perpaduan membabitkan kerjasama di antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN, gabungan Parti Sarawak GPS, gabungan rakyat Sabah GRS dan beberapa ahli parlimen lain. Ahmad Zahid dilantik sebagai TPM oleh Anwar ketika mengumumkan barisan 28 anggota Kabinet Kerajaan Perpaduan pada 2 Disember lalu. Mahkamah Tinggi pada 24 Januari lalu memerintahkan Ahmad Zahid membela diri terhadap 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana yayasan akal budi. Hakim Dato' Colin Lawrence Square membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya menimbulkan kes prima fesi bagi semua tuduhan terhadap Ahmad Zahid yang juga pengasar yayasan terbabit. Square dalam penghakimannya berkata mahkamah membuat keputusan itu selepas membuat penilaian maksimum terhadap bukti yang dikemukakan pendakwaan. Proseding bela diri Ahmad Zahid yang berjalan sehingga 2 November lalu ditanggungkan hingga disambung semula pada Junjan Januari depan. Terima kasih telah menonton!